Pemirsa Unjuk Rasa menolak revisi Undang-Undang Pilkada di Bangkalan Jawa Timur berlangsung ricuh. Masa menjebol pagar DPR di Bangkalan dan menerobos bari kada polisi. Ratusan aktivis mahasiswa serta sejumlah elemen pemuda berusaha mendorong dan membuka pintu gerbang gedung DPR di Bangkalan. Selain naksis saling dorong, sejumlah orang sempat menjadi korban pemukulan masing-masing pihak. Kericuhan ini terjadi karena Masa memaksa masuk ke halaman kantor DPR di Bangkalan. Unjuk Rasa ini sebagai wujud penolakan mereka terhadap revisi Undang-Undang Pilkada. Masa juga menilai carut-marut hukum dan kondisi bangsa ini juga dianggap sebagai bentuk campur tangan kekuasaan. Teman-teman sekalian, kondisi yang merangkau kedolakan itu dengan tindakan kesudah-mudahan. Selamat datang, selamat datang negara yang kekuasaan, selamat tinggal negara hukum. Karena segitir elit telah menunjukkan orang-orang kita merebut gerbang rakyat dengan mencoba memperanggap gerbang itu dengan cara-cara yang sangat inkonstitusional. Mereka meminta semua pihak menghormati dan menjalani keputusan macam konstitusi, termasuk pemerintah, DPR, dan Komisi Pemilihan Umum. Dari Bangkalan Jawa Timur, Taufik Syahrawi, Ainus melaporkan.